Anak-anak tahun ajaran sudah berakhir. Jangan bersorak. Kulihat tidak semuanya ganti pakaian untuk perjalanan ke rumah pedesaan. Katak, mana baju ganti muat? Ups, kami tidak tahu hari ini kita akan pergi ke rumah pedesaan. Tapi kami bisa pulang sebentar ganti pakaian. Tidak mungkin. Jika kita pulang, mereka akan pergi tanpa kita. Pak Mike, kupikir yang datang tanpa baju ganti tidak akan ikut ke rumah pedesaan bersama kita. Jangan memanaskan suasana. Ini hari terakhir sekolah. Kita akan tunggu. Mereka akan mengemasi barangnya. Baru kita pergi. Pak Mike, apa kita akan pergi? Apa kita dalam perjalanan? Kami siap untuk liburan musim panas. Aku tidak mengerti kenapa kita berdiri panas-panasan. Astia, aku juga. Nanti mungkin kita akan diberitahu aturan perilaku di rumah pedesaan kalau sudah sampai di sana. Jadi, aturan perilaku di rumah pedesaan adalah? Sebaiknya kalian tulis agar nanti tidak ada masalah di sana ya. Kami akan ingat. Atlet punya ingatan bagus. Sayang, sayang. Sebaik, tolong tanyakan di mana kenapa? Tunggu dulu. Apa kau bawa stok, sayang? Stok Diana itu adalah aku. Kalau soal stok, ada di sini. Tenang saja. Kami terkelupas dengan baik. Timur, kenapa akan tiba besok? Karena sekarang ini dia ada di rumah neneknya. Oh, baiklah. Dengar, Romeo. Sekali lagi kau bilang stok Diana. Aku akan melemparmu dari bus. Awas, saya kalau sampai kesasar. Kau tidak aku akan tinggal di hutan. Jadi, aturan pertama rumah pedesaan jangan tinggalkan wilayah itu. Agar bapak tidak perlu mencari kalian semua. Dan mereka yang melanggar aturan akan kembali ke rumah kepada ibu dan ayah. Kami tidak akan meninggalkan wilayah. Liburan ini kan sangat mahal. Aku siap berada di sana untuk selamanya. Teman-teman, tenanglah. Kalian liar sekali. Kalian liar. Teman-teman, kakiku sudah sakit. Apa aku boleh duduk? Ayo mendekatlah supaya aku tidak terlihat. Oh, iya, iya. Terima kasih. Ayo lebih dekat lagi. Jadi, aturan kedua. Pak Mike sebaiknya bapak beritahu mereka tentang aturannya. Jadi, aturan kedua. Anak pria dan wanita tinggal di rumah yang berbeda, ya? Ya, ada yang terlalu. Ya, anak pria yang akan senang-senang menatakan kalian. Jadi, aturan ketiga. Aguru Mike, sebentar. Aku tidak mengerti seseorang tidak perlu mendengarkan aturan untuk melanggarnya. Yana, berdiri dari bangku. Sekarang juga. Yana, ayo. Kakiku sedang sakit. Aku punya pertanyaan. Apa Ais dan aku akan bekerja di rumah pedesaan? Kita akan berbagi semua tanggung jawab di rumah pedesaan. Ais dan pizza, kalian boleh bekerja jika kalian mau. Akan ada mengerjakan tugas dan yang bertanggung jawab atas ketertiban dan bertanggung jawab atas dapur. Keren sekali. Apa kita akan bersantai atau mengupas kental? Yana, kau jangan melakukan sesuatu karena pemandu seorang klinci tidak perlu melakukan apapun. Benar. Kita sudah latihan dan belajar setahun penuh, kan? Teman-teman, aku akan melakukannya di sana. Pertama, kita harus pergi dari sini ke rumah pedesaan. Jadi, teman-teman, kalian akan dengar peraturan lainnya di rumah pedesaan. Dan sekarang kalian harus ke sekolah membereskan barang-barang kalian. Dan buang makanan busuk kalian, ya. Lalu, kita akan pergi ke rumah pedesaan. Aku sama sekali tidak mengerti. Ini sudah hari libur. Aku pikir kita akan duduk dan pergi ke rumah pedesaan. Tapi ternyata tidak. Kita harus tinggalkan semua dalam keadaan bersih. Aku juga sudah denden dan memikirkan perjalanan itu. Ayolah, teman-teman. Makin cepat kita membersihkan, makin cepat kita pergi. Teman-teman, Pak Mike bilang kita harus keluarkan makanan busuk dari loker. Tapi aku tidak pernah menaruh makanan busuk. Lokerku wangi. Wangi bunga. Tapi bau dari loker biru itu tidak enak. Hei, dengar ya, para kelinci. Kenapa kalian tidak menyuruh kami membawa pakaian ganti? Kalian sengaja, ya? Kalian sudah tahu kita akan ke rumah pedesaan hari ini. Kalian melakukannya untuk menyingkirkan kami, begitu ya? Para kata, kami sedang memikirkan liburan musim panas. Bukan tentang kalian. Bukan masalah kami, kalian lupa bawa pakaian. Sebaiknya bersihkan loker kalian. Kalau loker kami sudah bersih. Apakah kalian tahu, loker kami wanginya seperti permen. Teman-teman, apa perlu aku pakai kostum ini atau tidak perlu? Diana, kami sudah lihat rumah pedesaan di foto. Dan itu tidak terlalu bagus. Teman-teman, tidak usah panik. Kalian belum melihatnya secara langsung. Teman-teman, kalian tidak suka rumahnya. Lalu, apa masalahnya? Kalian bisa tinggal di sini? Maskot, ambil kostumu juga. Karena kita akan tetap mengadakan latihan selama liburan musim panas. Kami adalah pemanusor. Kalian dengar itu? Mereka tetap latihan selama liburan musim panas juga. Kami pemanusor rata-rata. Hai, Karina. Kau akan pergi ke rumah pedesaan juga. Iya. Apa kau dan kostia sudah putus? Iya, dia meninggalkan aku. Kau malang sekali. Aku tidak sedih. Aku akan temukan pacar baru saat liburan musim panas. Dengar, Karina. Tolong jangan mengincar para pacar kami. Kalau tidak, akan terjadi hal buruk. Baik, aku mengerti. Aku tidak tertarik pada pecundang. Ryan dan para pemain futbol belum menyerahkan uangnya. Ini pasti kurang. Teman-teman, aku akan menjadikan kalian sangat spesial. Kami tidak spesial. Kami pemain futbol. Oh, Yana. Teman-teman, apa kalian tahu? Kalian tidak menyerahkan semua uangnya. Ryan, kostia dan Dima, apa kalian akan menyerahkannya sekarang? Apa aku sudah menyerahkan semua uangnya? Iya, benar. Kami sudah menyerahkannya sebulan yang lalu. Iya. Anggarannya sedikit berubah. Kami sudah hitung ulang dan uangnya kurang. Karena itu, kalian perlu menyerahkannya. Kalau tidak, kalian tidak akan ke rumah pedesaan. Layla, itu tidak mungkin. Aku sudah serahkan semuanya. Masih butuh berapa lagi? Iya, berapa? Seharusnya beritahu sebelumnya, kan? Dua ribuan lebih. Aku tidak mengerti kenapa kalian marah. Itu harga untuk seluruh liburan musim panas. Layla, oke. Tapi kau akan mengencurkanku. Tidak akan. Ini Layla. Baiklah, Ryan sudah menyerahkan uangnya. Yang lainnya. Iya, ini. Kami tidak mau membayar ekstranya lagi, ya. Bagus sekali, para pria. Aku sudah membayar semua biaya tambahan itu. Sebaiknya kalian jangan marah. Tapi cepat bersihkan loker kalian. Kita akan berangkat dalam satu jam lagi. Ada bau yang sangat menyengat dari loker kalian. Loker kurapi kok. Loker kalian juga tidak harum. Layla, apakah kita perlu minta pada yang lain lagi? Yana, kita sudah beri tanda centang hijau. Semua sudah bayar. Apa yang akan kita lakukan di liburan musim panas? Apa? Ya bersenang-senang lah. Pizza, kenapa menari di sini? Ayo bersihkan kafe. Liburan akan segera dimulai. Ayo cepat. Kosa ajalah, Ice. Aku sedang berlibur. Aku ada di pesta. Liburan yang mana? Ini hari kerja terakhir kita. Lihat, itu ada pengunjung. Oh, pengunjung. Hai, para pria. Astaga, mana busnya belum datang juga. Aku sudah lapar. Ice, tolong buatkan aku salat. Busnya akan tiba 30 menit lagi. Tenang saja. Mungkin busnya macet. Sial, ingin sekali aku ke rumah pedesaan. Teman-teman, kita akan ambil kamar terkeren. Karena kitalah yang terkeren, iya kan? Kita berdua keren, iya. Tapi kalau dia... Hah, tidak. Aku ini pebasket. Aku harus ada di ruangan yang sama dengan kalian. Kau itu pebasket membosankan. Jika mau bersama dengan kami, kau harus melakukan semua yang kami katakan. Patrick, pilihlah jarinya. Aku pilih yang ini. Oke, kita akan berdamai dengan pacar kita. Kenapa berpikir begitu? Jika kau pilih jari yang ini, maka tidak akan berdamai. Tapi jika yang ini, kita pasti akan berdamai dengan mereka. Keren, aku pilih jari yang tepat. Kita akan berdamai. Pecundang, kenapa berteriak? Kalian mau pergi bersama dengan kami? Pecundang di liburan musim panas terlalu berlebihan. Iya, kami pergi. Dan hari ini kami akan berdamai dengan pacar-pacar kami. Kami akan bersenang-senang di rumah pendesaan. Dengarkan pecundang itu, kita juga harus begitu. Bagaimana? Ais, sudah selesai belum? Pinsa, aku menanggu-mah berhenti menari dan membantuku. Ais, cepat. Ais, aku baru saja mulai. Aku sedang mau festa. Kau ingin merusak suasana hatiku. Apa? Suasana hati. Aku sedang mau berpesta. Ais, tolong buatkan coklat panas, ya. Tiga. Apa Smiley kau pesan coklat untuknya juga? Biarkan dia minum coklat. Itulah yang disebut dengan persahabatan. Oh, cermin. Aku akan merindukanmu. Tidak apa-apa. Karena kita akan bertemu lagi tahun depan. Teman-teman, kalian akan merindukan sekolah indah kita atau tidak? Kami akan merindukannya. Tapi, Diana, kita benar-benar butuh istirahat. Kupikir akan ada banyak petualangan nanti, ya. Aku harap maskot akhirnya akan menemukan pacar di sana. Iya, aku akan menemukan pacar. Teman-teman, jangan khawatirkan aku. Saat butuh, aku akan melakukannya. Omong-omong, aku sudah mengemasi koper. Bagaimana dengan kalian? Dalam proses. Teman-teman, jangan lupa seragam pemandu soraknya, ya. Kita akan berlatih walaupun saat liburan musim panas. Kuharap itu benar. Karena akhir-akhir ini kalian sering tidak latihan bahkan di sekolah. Kami punya banyak-banyak masalah, maskot. Apa kau mengambil seragam kenopah atau dia tidak ikut? Maskot, tentu saja dia ikut. Bagaimana aku bisa ada di sini tanpa sahabatku? Diana, aku harap kita akan dapat kamar yang terbaik. Jadi kita bisa tempelkan banyak poster di sana. Aku nanti akan menempelkan poster besar pria impianku yang banyak. Oh, dan aku akan membuat peta harapan dan menempelkan foto wanita impianku. Teman-teman, punya impian itu bagus. Tapi aku yakin pangeran dan putri kalian akan datang kalau tidak ditunggu. Akan datang sendiri. Andai itu benar, Diana. Iya, teman-teman. Cinta selalu datang tanpa terduga sama sekali. Teman-teman, cepatlah. Bus akan tiba 15 menit lagi. Aku mau pergi secepatnya dari sini. Ayo. 15 menit lagi? Omong-omong, teman-teman. Kalian ingat tidak? Jalannya kan sangat lama. 5 jam. Jadi kita harus pergi ke kafenya Ice. Supaya tidak kelaparan. Kita harus makan siang dulu. Baiklah, kalian berkemas dan aku akan ke Ice untuk makan siang dan juga minum. Hei, maskot. Apa kau ingat salad vegetarian untuk kami? Dan ambil lebih banyak buah, ya? Baiklah, teman-teman. Ketika tiba di rumah pedesaan, kita harus masuk terlebih dahulu. Kenapa? Untuk mengambil kamar terbesar, terkeren, dan terindah. Oh, ya? Dan siapa yang masuk? Ayo, mari kita berhitung. Luntik, mengendarai gerobak, membagikan kacang pada semua orang. Dua, tiga, itu adalah kau. Jadi, Stella, kau harus menjadi rekan pertama yang masuk ke rumah dan memilihkan kita kamar terbesar dengan tempat tidur dan cermin yang paling terbesar. Kenapa aku? Aku kan penakut. Karena jika kau mau tinggal di kamar keren, kau perlu melakukan sesuatu. Pirang, bolehkah aku bertanya? Apa kita akan pesan menu air putih yang sama saat liburan nanti? Teman-teman, tentu saja tidak. Liburan adalah hari libur. Aku akan izinkan kalian makan buah juga. Dan sayuran. Terima kasih, rambut pirang. Nah, anak-anak, semuanya sudah siap? Ya! Bus tiba, kita bisa berangkat sekarang. Pak Mai, kupikir ada yang kurang. Mungkin sebaiknya kita lihat daftarnya dulu. Beres, mari kita berangkat. Aku sayang kau, Diana. Kita berangkat! Sekarang aku absen, ya. Jadi, katak sudah ada di sini. Klincik, kami di sini. Pizza, ais, apakah ada? Pabaskar? Ada, pemain futbol juga ada. Dan juga maskot. Bagus. Ryan, Karina, Yana, coba kulihat pecundang. Pecundang? Eh, mereka tidak ada. Mungkin mereka berubah pikiran. Ya sudah, pergi saja tanpa mereka. Kenapa kita butuh mereka? Ayo pergi. Kita tidak akan pergi kemanapun tanpa pecundang. Mereka masih di sekolah. Siapa yang akan mencari mereka? Teman-teman, temukan pecundang sekarang. Teman-teman, ayolah. Ayo temukan. Kami akan menemukan mereka. Para klincik bisa tersesat seperti pecundang. Akan lebih lucu tanpa kalian. Kalian tahu, meskipun kami membentak, bilang pada kalian tidak cinta. Tapi kami cinta. Kami juga. Patrick, aku sangat senang kita bersama-sama. Bro, Fasti, aku sangat mencintaimu. Gadis keritingku, aku juga sangat mencintaimu. Susah, aku janji. Aku tidak akan pergi jauh darimu. Aku berjanji. Aku janji, Patrick, untuk melindungi aku dari gigitan nyamuk. Iya, aku janji. Dan dari lalat hijau. Susah, iya, aku janji. Bagaimana, teman-teman? Pecundang tidak ada. Diana, mungkin kita pergi saja tanpa mereka. Mungkin mereka sudah pulang. Aku juga menyarankan pergi tanpa mereka. Tenang, teman-teman. Bagaimana kalau kafe? Mereka tidak ada di sini. Diam. Oh, ada di dalam. Pecundang, kalian tidak mau ikut ke perumahan pedesaan. Rumah pedesaan. Ah, kah busnya sudah tiba. Iya, iya. Ayo, iya. Pecundang, kalian baik-baik saja. Kalian bergerombol dalam toilet dan kami mencari-cari dari tadi. Seharusnya dari tadi kita sudah jalan. Berhentilah bergerombol. Tunggu, tunggu. Apa kalian sudah berbaikan? Iya, kami pacaran lagi. Keren sekali. Ayo pergi. Busnya sudah menunggu. Ayo, ayo. Selamat tinggal sekolah. Hai, liburan. Nantikan video keren terbaru kami. Sukai dan berlangganan saluran kami. Jangan lupa tekan loncengnya. Sampai jumpa semuanya. Da-da-da-da. Teman-teman, kalian tidak suka rumahnya. Lalu apa masalahnya? Kalian bisa tinggal di sini. Kostum. Kostum. Aduh. Maskot. Keren sekali. Kita akan bersantai atau mengupas tetap. Diana, kok jangan melakukan sesuatu di sana. Tapi kan... Pak Mike, kupikir yang datang tanpa baju ganti tidak akan ikut ke rumah pedesaan bersama kita. Layla, jangan meluda. Aku sadar. Baiklah. Dengar, Romeo. Sekali lagi kau bilang kau stoknya Diana. Nah, aku akan aduh lupa. Satu, dua, tiga, mulai. Keren, aku pilih jari yang tepat. Kita akan berdamai, iya kan? Aku salah.